Attack on Titan volume 34 akhirnya udah keluar nih di Indonesia yang menjadi tanda bahwa komiknya udah tamat cuma ada yang bikin gue galo nih apa bang der? Halo apa kabar semua-semua-semua ketemu lagi dengan aku Dar di BookBuzz dan di video kali ini kita masih di konten review tepatnya gue bakalan review komik manga komik kesukaan kalian yang pastinya kesukaan semua orang yang mungkin gak semua orang sih ya oke kira-kira komik apa? ini adalah komik yang judulnya itu pasti kalian udah tau berjudul Attack on Titan ini tuh komiknya udah tamat yang rasanya kayak wah kok cepet amat tamat ya padahal bagus tapi ya gak apa-apa sih ya biar gak terlalu panjang disini gue rasanya agak seneng juga akhirnya komik ini tuh udah tamat ya tapi juga ada sisi yang bikin gue galo juga sih ya galonya koleksi komik bang der yang Attack on Titan ini tuh ada yang belum lengkap apalagi ada yang langka itu ya sobatnya yang selalu-selalu dan selalu gue sharing ke kalian waktu gue review bahwa komik ini tuh langka banget di volume-volume tertentu ya sobatnya ya volume berapa aja bang der ya buat temen-temen semua mungkin udah tau ya yang pernah nonton video review gue tentang komik Attack on Titan yang volume pertama ya sobatnya dan ini karena komiknya udah tamat ya udah gue review aja ya sobatnya sambil sebil-sebil dikit gitu ya sobatnya ya buat temen-temen yang gak tau nanti kita akan bahas ya sobatnya oke sebelum kita mulai videonya buat temen-temen semua yang baru gabung di channel Bukbois jangan lupa klik subscribe dan nyalakan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari Bukbois yaudah gak usah lama-lama kita langsung mulai aja video reviewnya Attack on Titan volume 34e oke di video kali ini gue mungkin gak bakalan kupas terlalu banyak dan gak terlalu detail ya gue langsung tunggu poin aja karena untuk review Attack on Titan ini ya untuk judul dari ini ini tuh gue udah pernah review sebelumnya buat temen-temen semua yang mungkin belum tau atau ketinggalan video reviewnya kalian bisa cek it out yang link di bawah deskripsi sini ya atau kalian bisa cek it out di atas sini ya sobatnya jadi bang der dulu pernah review komik Attack on Titan secara detail gitu ya sobatnya untuk yang edisi Attack on Titan yang volume terakhir atau volume 34 ini nanti gue bakalan review yang sekilas-sekilas kayak apa ya gak usah ke topik-topik pentingnya gitu ya sobatnya oke seperti yang ada di sini seperti yang kalian lihat ya ini adalah komik Attack on Titan volume 34 volume terakhir yang terbit di Indonesia sekitar beberapa bulan yang lalu ya satu bulan yang lalu kalau gak salah ya seperti ya sebenarnya bagi bang der sendiri lumayan agak disayangkan ya bukan disayangkan sih sebenarnya juga enggak masalah sih kayak tamat dan segera diterbitin tapi beberapa penerbit biasanya kan kayak apa ya bukan karena saking sibuknya ya gue sendiri juga enggak begitu tahu tapi tuh kadang kan ada yang jadwal penerbitannya mundur atau kayak gimana sebenarnya mungkin lebih enaknya itu ini tuh kayak di tamatinya nunggu beberapa bulan lagi ya nunggu yang cetakan langkah-langkah itu tuh dicetakin dulu biar teman-teman semua yang mau koleksi itu masih kayak punya acuan gitu ya punya acuan oh masih belum tamat kok jadi kita mau koleksi ini tuh masih aman ya tapi kalau ini tuh udah sampai di tangan kita udah resmi tamat gitu nanti tuh perkembangannya di social media bukan social media juga sih ya di marketplace itu bakalan cepet banget ya jadi nanti bakalan langsung kayak harga itu melonjak-melonjak gitu ya karena kalau udah sampai end udah sampai volume 34 itu tuh biasanya komik kalau udah tamat itu tuh beberapa kolektor tuh mau kolek ya itu antara mau kolek sama antara mau enggak gitu ya bahkan ada beberapa yang mungkin buat kolektor-kolektor baru yang pengen koleksi Attack on Titan karena udah tau ada beberapa volume yang langka itu tuh jadi kayak males gitu sobat ya just info buat teman-teman semua untuk seri Attack on Titan ini tuh ada banyak banget spin-offnya ya jadi kalau yang di Indonesia sendiri ada Attack on Titan Before the Fall ada Junior High School kemudian ada No Regrets sama yang yang satu apa ya Lost Girls gitu ya sobatnya jadi ada 4 spin-off ya untuk yang Attack on Titan Before the Fall itu ada 17 tamatnya kemudian untuk yang Junior High School ada 11 volume untuk yang No Regrets dan Lost Girls itu tuh ada masing-masing 2 volume gitu ya sobatnya kalau nggak salah memang cuma ada itu aja sama ada like novelnya ada 3 volume ya yang Before the Fall sebenarnya kalau di luar negeri sana masih ada satu lagi ya Spooky Titan atau apa gitu ya tapi belum diterbitin di Indonesia oke ya just info buat teman-teman semua masih seperti dulu jadi untuk Attack on Titan itu tuh buat teman-teman semua yang mungkin hanya tau animenya tapi nggak tau komiknya atau mungkin lagi baru tau komiknya ya untuk Attack on Titan ini tuh komiknya udah langka di 3 volume ya ada 1 volume lagi kita lupa volume berapa tapi yang langka banget itu di volume ke 17, 18, 19 ya kalau kita lagi bejo itu tuh kadang kita dapat harga yang harganya 30 ribuan aja bahkan mungkin yang lebih naik dikit gue dulu pernah nemu yang harga 65 ribu tapi waktu itu Bang Dan nggak beli ya karena memang cepat banget gercep ya dibeli orang sekarang harganya 1 volume aja mencapai ratusan ribu ya ada yang 100 ribu ada yang 150 200 kan gila amat ya sobatnya dan LX Media Combo Tindo itu dulu udah nyetak volumenya dari 1 sampai 6 kalau nggak salah ya kayak dicetak ulang padahal untuk yang volume yang tadi dicetak sama LX Media Combo Tindo itu tuh kalau di online shop ya di marketplace itu masih nggak langka gitu ya volume-volume awal itu justru langkahnya yang Bang Dar sebutin tadi gitu ya sobatnya oke jadi sebenarnya mungkin kalau enaknya itu malah langsung nyetak ke yang 3 volume itu aja ya sobatnya karena beberapa kolektor itu udah pegang komik-komik Attack on Titan dari beberapa volume sampai mereka frustasi ya dan gue itu lihat banyak yang ngejual komik setnya tapi karena nggak lengkap yang 3 volume tadi seperti Bang Dar sendiri sampai sekarang Bang Dar juga masih bolong-bolong yang 3 volume itu karena Bang Dar sendiri males gitu loh sobatnya karena apa ya tanggung gitu sobatnya kalau komik-komik lain kadang ada yang langka tapi cepat banget nemunya tapi kalau Attack on Titan ini tuh kayak langka tapi juga banyak banget yang kayak memanfaatkan kondisi ini tuh buat di perjual belikan dengan harga yang high banget gitu jadi yaudah lah daripada kita mikir Attack on Titan kita fokus ke komik lainnya dulu nanti kalau apa ya ada waktunya lah kita nemu yang orang punya komik bukan kolektor tapi ngejual volumenya yaudah kita kan makin juga bejo disitu aja kita coba ya oke ini dia tampilan depannya ini tuh disini ada 3 orang ya seperti kalian udah tau ada Armin Mikasa dan Aaron ya sobatnya di pohon kesayangan mereka nah untuk covernya masih sama ya pakai yang ngedove dan ini tampilan samping dan tampilan belakangnya gue gak bakalan jelasin terlalu banyak disini karena disini pasti udah tau ini tuh adalah komik dewasa yang mungkin disini agak berbeda adalah harganya ya jadi harganya disini Rp40.000 ya sobatnya kenapa berbeda dengan harga sebelumnya apakah ada kenaikan harga karena tahun bukan ya tapi karena biasanya ya bukan bukan biasanya juga sih memang memang biasanya kalau komik-komik yang udah mencapai akhir gak semuanya sih yang N itu biasanya agak tebel dan biasanya harganya agak naikan dikit gitu ya sobatnya dan ini tuh walaupun harganya Rp40.000 ya harganya Rp40.000 tapi ini tuh formatnya masih reguler ya jadi bukan premium ya sobatnya dan memang ini tuh sebenarnya kalau dia dari tebelnya gak terlalu tebel kalau untuk ukuran yang reguler tapi ini kalau dicetak ukuran premium pastinya tebel banget ya yang tentunya ini tuh masih pakai kertas yang kertas koran ya newspaper ya ini dia nah seperti ini ya sobatnya nah ini dia buat teman-teman semua yang mungkin sama kayak Bang Dar ya pengen collect banget tapi takut ada 3 volume yang gak langkat tadi gak masalah kalian langsung beli aja ya sobatnya volumenya bolong-bolong gak masalah Bang Dar itu udah berkali-kali sih ya bukan hanya seri Attack on Titan dari dulu kalau beli komik aja kadang gak lengkap dari volume awal malah justrunya beli dari tengah-tengahan ya gak masalah ada komik yang bolong karena suatu hari pasti ada yang bakalan ngejual komiknya ya kalau kita dapat yang penting kita rajin-rajin aja buka marketplace gitu ya sobatnya oke untuk yang volume 34 ini tuh ya ceritanya super-super asik banget ya karena ini tuh udah klimaks banget dan ini tuh edisi yang tamat tentunya halamannya juga lumayan banyak ya sobatnya oke ini artnya juga udah mantep banget berbeda dengan yang art volume 1 dulu ya ini sedikit bocoran aja endingnya seperti ini like this well ya dari segi art cerita dan apapun mungkin gue gak bakalan kasih apa ya masukkan atau apapun karena artnya udah jelas ini detail dan bagus banget seperti yang dulu gue sampein ya disini udah mateng gak kayak yang dulu ceritanya juga tamatnya pun menurut gue tapi gak kayak apa ya jujur ya dulu ada komik-komik gede sekelas Blitz maupun Naruto itu tuh tamatnya entah kenapa ketika mulai menuju Arch terakhir itu rasanya kayak dipaksain banget gitu ya tapi untuk yang attack on Titan itu gue menikmatin banget ya karena tamatnya pun juga asik gitu ya bukan bukan proses tamatnya sih ya jadi ketika Arch menuju tamatnya itu tuh dibikin sesuai planning gitu ya tapi kalau kesannya kalau yang Naruto sama One Piece dulu tuh eh kok One Piece sih Naruto sama Blitz itu tuh kayak seolah-olah aduh kayak dikejar-kejar deadline harus tamat di chapter ini gitu loh sebagainya jadinya kan kayak gak seasik yang Naruto sama Blitz yang awal-awal dulu biasanya kan kalau komik-komik awal itu kan patchingnya agak standar ya kalau action memang agak cepetan dikit ya tapi ceritanya masih bisa dinikmati gitu loh sebagainya gak kebanyakan skip-skip-skip-sip gitu ya gak pindah pindah apa pindah scene-nya gak cepet-cepet tapi kalau menjelang tamat biasanya dipercepat-percepat untuk komik yang Attack on Titan volume 34 oke ya overall sampai sini ya congratulation banget ya buat Alexmedia Komputindo yang udah namatin komik Attack on Titan volume 34 ini di Indonesia semoga juga diterbitin untuk yang seri Attack on Titan yang lainnya ya smoothnya kayaknya masih ada satu lagi yang belum diterbitin dan mohon banget buat Alexmedia Komputindo ya buat editornya tolong berong diterbitin yang 3 volume tadi ya volume langka di volume 17 18 19 karena itu tuh super-super langka banget dan harganya mengedankan banget gitu loh ya sobatnya oke kira-kira seperti itu ya sobatnya sampai jumpa lagi di video selanjutnya gue Dar sampai jumpa lagi ini tuh komik recommended banget buat kalian dari segi ceritanya apa ya kayak alurnya ya pokoknya overall ini pas lah buat teman-teman semua yang suka kayak cerita-cerita drama-drama dikit kemudian juga ada action-actionnya oke nah itu tadi sebab sedikit review dari komik Attack on Titan volume 34 yang diterbitin sama level komik imprint dari LX Media Komputindo semoga sharing ini itu bermanfaat buat teman-teman semua khususnya para pecinta komik manga jika kalian suka dengan konten semacam ini silahkan like dan jika kalian tidak suka atau mau kasih saran atau ada pertanyaan atau mungkin mau request untuk review selanjutnya kalian bisa ngomong aja di kolom komentar oke wedar pamit dulu salam books lover bye selanjutnya 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 selanjutnya